Ini kok semangkut Oke guys, ulang syubu-syubu Ya, teman-teman, seperti opening video ini Local Fright, Local Fright, Local Fright Ya, itu disampaikan oleh beberapa staff ofisial Timnas Indonesia Seusai berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U16 Menjadi juara di turnamen Piala FF U16 Nah, hal ini bermula saat akan penyerahan medali kepada pemain Timnas Indonesia Atau staff ofisial Timnas Indonesia Nah, pada saat diserahkan medali ke pemain Indonesia Kamera broadcaster Piala FF dalam momen ini Indonesia Mengarahkan ke angle yang berbeda Yaitu ke angle Coach Marcus Horizon Coach Indrianto Dan satu lagi yang disebelah Coach Marcus Yaitu Coach Gilang Ramadan Nah, Coach Marcus di Timnas Indonesia sebagai pelatih keeper Coach Gilang Ramadan, kalau aku tidak salah ya Disebelah Coach Marcus sebagai pelatih fisik Beliau itu Coach Gilang, teman-teman Dulu juga pernah menjadi pelatih Barito Putra U16 Nah, yang menariknya menurut aku Nanti kita bahas local fright, local fright ini ya Yang dihajar itu Coach Marcus Horizon Padahal, kalau kita cermati dari video Yang bertebaran, teman-teman Yang menyebutkan pertama kali local fright Yaitu Coach Gilang Suka tidak suka Beda cerita, kalau misalnya Coach Gilang Tidak menyebutkan local fright Karena Coach Marcus dalam momen ini pertama kali Kesisi kamera, teman-teman Hanya mengatakan Champione, Champione, gitu-gitu Itu wajar Nah, pada saat Coach Marcus Usai mengatakan Champione Coach Gilang Yang berada di sebelah Ataupun di belakang Coach Marcus Menyebutkan local fright, local fright, local fright Nah, seusai Coach Gilang menyebutkan local fright Nah, terikutilah oleh Coach Marcus Untuk mengikuti Coach Gilang Dengan menyebutkan local fright Tapi Sekali lagi, aku balikkan di awal tadi Yang dihajar Coach Marcus Horizon Ini cukup menarik ya, teman-teman Aku yakin Sekali lagi, bukan maksud aku membela ya, teman-teman Kalau misalnya Coach Gilang Tidak menyebutkan local fright Coach Marcus Yakin aku tidak menyebutkan hal demikian juga Namun Dari itu semua Ini menjadi tanda tanya, teman-teman Kejadian ini sebenarnya membuka luka lama yang sudah sembuh Dulu, di awal-awal STY bersama Timnas Indonesia Polemik terkait tentang pemain keturunan, naturalisasi, dan lain sebagainya Sempat Ya, dalam tanda petik ya Sempat kita baca di media-media Sintayong setuju Coach Indra Sapri Agak sedikit tidak setuju Terkait tentang penggunaan pemain-pemain naturalisasi Nah, di momen ini, usai Timnas Indonesia menjadi juara Dibuka lagi Luka yang sudah sembuh Oleh beberapa staff Official Timnas Indonesia Diskursus pun kembali muncul di media sosial Terkait apa? Terkait tentang naturalisasi Pemain keturunan Berulang-ulang saja Luka yang sudah sembuh Terluka lagi Dibahas lagi Digoreng-goreng lagi Ini itu, ini itu Nah, harusnya ini cepat diselesaikan, teman-teman Karena Biar tidak melebar Nah, di samping itu Poin kedua aku, teman-teman Kalau kita cermati Dari pernyataan Staff official Timnas Indonesia Coach Gilang Local Fright Bangga dengan produk lokal Kemudian Coach Marcus Local Fright Dan Coach Fahri Usaini juga ya Kalau tidak salah Di Apa namanya Di media sosial beliau Di Instagram Aku tidak terlalu Mempermasalahkan Coach Fahri Usaini ya, teman-teman Aku menghargai prinsip Kalau misalnya Menggunakan Local Fright itu Bagus Dan aku juga Menghargai pendapat Coach Marcus Ataupun Coach Gilang Yang memang Kalau dalam hatinya Dalam Mindsetnya Ingin Local Fright Aku tetap menghargai Itu pendapat, teman-teman Tetap Harus kita hargai Namun Dari sisi itu semua, teman-teman Kelihatan Masih tampak Ada gap Ketidaksinkronan Ada beberapa Staff official Timnas Indonesia Yang Local Fright Ada yang Ingin juga Mengasimilasi Ataupun Menggunakan Pemain-pemain keturunan Di Timnas Indonesia Contohnya sekarang Nyatanya Sintayong Ingin mengajukan Beberapa pemain keturunan Dan itu juga kan Sempat menjadi polemik Ada yang Menyatakan Itu sesuatu yang Salah Sebenarnya Timnas Indonesia Bisa mencari Pemain dari A, B, C, D, E Karena Timnas Indonesia Ataupun Indonesia Menjadi salah satu Negara dengan Penduduk Terbesar Di abad ini Ataupun di dunia ini Teman-teman Jadi Harusnya dengan gampang Bisa Mencari pemain-pemain Yang berkualitas Itu secara teori Karena itu berulang-ulang aja Yang aku sampaikan tadi Ini luka lama Dibuka lagi Diskursusnya Diskusinya Opininya Keributan di media sosial Itu-itu aja Berulang lagi Berulang lagi Berulang lagi Artinya ini tidak Produktif Nah Harusnya bagaimana PC-misi Mindset Staff official Timnas Indonesia Harus disamakan Teman-teman Gak bisa seperti ini Misalnya ada Staff official Yang local pride Satu yang tidak Local pride Ataupun ingin Mengasimilasi Ataupun Bukan gak Bukan gak local pride Ingin memainkan Ingin memanfaatkan Pemain-pemain keturunan Keturunan Sama naturalisasi Kan berbeda Contohnya Di Timnas U16 ini Ada satu pemain Keturunan Yaitu Ji Da Bin Nomor 10 Keturunan dari Korea Selatan Di media sosial pun Ini menjadi bahan Diskursus lagi Apakah ini penyebab Ji Da Bin Tidak dimainkan oleh Timnas U16 Karena bukan Pemain lokal asli Dalam tanda petik ya Beliau kan Pemain keturunan Korea Selatan Hal-hal seperti ini Udah gak produktif lagi Berulang-ulang Berulang-ulang Padahal Kalau kita bicara Tentang Situasi penyebutan Local pride Euphoria Joget-joget Dan lain sebagainya Itu udah Disampaikan Bima Sakti Selaku pelatih kepala Respect Coach Bima Sakti Teman-teman Seperti klip ini Saya udah sampaikan tadi Di tengah lapang Saya bilang Kita tidak boleh Terlalu euphoria Perlebihan Kemudian kita tidak Boleh sombong Kita tidak boleh Angku Kita tetap rendah hati Ya Itu udah disampaikan Beliau Artinya Kalau misalnya Ada sesuatu Yang menyimpang Dari hal-hal Yang sudah diingatkan Oleh Coach Bima Sakti Itu memang Fior Kemungkinan Dari individu Orang tersebut Sendiri Teman-teman Bima Sakti Udah katakan Jangan sombong Rendah hati Itu paling penting Rendah hati Jangan terlalu euphoria Jangan joget-joget Lihatlah Di ruang ganti Disampaikan Coach Bima Gak ada tuh Pemain joget-joget Di garis bawah lagi Rendah hati Coach Bima Sampai-sampai Bilang Dia itu hanya Pelatih kampung Ini dia klipnya Kalau dibanding-bandingkan Ya saya kalah lah Ya Saya pelatih kampung aja ya Bang Bino Ini juga mempertegas sih Kepada orang-orang Yang menyebutkan Bima Sakti Itu pelatih penjas Itu banyak banget Di media sosial Alah Bima Sakti Pelatih penjas Dengan rendah hatinya Coach Bima bilang Aku pelatih kampung Respect Respect Rendah hatinya Jadi disini Clear ya teman-teman Beberapa Oknum melakukan Melontarkan Pernyataan-pernyataan Demikian Gak bisa kita Secara umum Kita kenakan Kepada semua Staff official Timnas Indonesia Aku yakin beberapa Staff official Timnas Indonesia juga Respect kepada Pemain-pemain keturunan Yang memang Suka tidak suka Sejak lahir Seperti itulah dia Udah takdir Teman-teman ya Oke Memang secara fakta Kalau kita bicara Tentang pelatih ya Bukan pemain keturunan Lokal fret Dan lain sebagainya Satu dekade Terakhir teman-teman Hanya pelatih lokal Yang mampu memberi Gelar juara Untuk Indonesia Yaitu Indra Sapri IFF U16 Di tahun 2013 Pak Riusaini IFF U16 Di tahun 2016 Indra Sapri IFF U22 Di tahun 2019 Bima Sakti IFF U16 Di tahun 2022 Kenyataan seperti itu Namun Demikian teman-teman Harusnya Kedepannya Hal-hal seperti ini Tidak terulang lagi Luka lama Dibuka kembali Oke Itu mungkin tanggapan aku Teman-teman Ya Sekali lagi aku yakin Marcus Horison Tidak akan Menurut aku seperti itu Dia hanya ikut-ikutan aja Dan yang menariknya Coach Gilang Mengapa dia mengelontarkan Kata-kata Lokal fret Lokal fret Yang situasi yang gak tepat Menurut aku Di posisi pemain-pemain Kita ada pemain keturunan Problemnya lagi nih Coach Gilang itu loh Dia melatih pemain keturunan Itu gimana lah Coba tuh Gak ngerti loh aku Gak ngerti aku Oke lah silahkan kalian komen Jadi di samping itu semua Teman-teman Ada beberapa hal menarik Menurut aku yang bisa kita bahas Pertama Terkait tentang Selebrasi dari Timnas Indonesia Ketika mengangkat piala Di situ di kritik Kenapa ada Pak Menpora Mengangkat piala Kenapa ada Pak Iwan Bule Yang ikut mengangkat kepala Ini aku Berpersangka baik ya Karena banyak kejadian-kejadian ini Bukan hanya di Indonesia Di luar sana juga ada Nah ini menurut aku Kurangnya briefing Dari Panitia Pelaksana Pertandingan Teman-teman Terkait tentang Momen Seremonial Pengangkatan Nah pada momen ini pada saat Menpora Dan Pak Ketum PSSI Mengangkat piala Konperty langsung Dihidupkan Artinya ini ada Koordinasi Yang belum begitu apik Pada saat Sesi seremonial ini Harusnya oke lah Kalau misalnya Menpora sama Pak Ketum Ingin angkat piala Konperty gak usah Dinyalakan dulu Nah selesai Pak Ketum Pak Menpora Mengangkat piala Baru Timnas Indonesia Sendiri Ketika dalam momen ini Iqbal sebagai kapten Timnas Indonesia Mengangkat piala Disitulah dihidupkan Ataupun dinyalakan Konperty Agar momennya itu Kelihatan gak Di Gak aneh-aneh Persepsi orang Aku yakin Ini gak dipolitisasi juga Aku yakin Aku selalu berpikiran positif Hanya kurang Koordinasi Banyak kejadian-kejadian Di Eropa Selain di Indonesia Kejadian-kejadian Seperti ini Jadi Ini kita berpikir positif aja Ya teman-teman Di momen lainnya Yang menarik lagi menurut aku Coba kalian perhatikan ya Pada saat sesi Pengalungan medali Yang memberikan medali itu Pak Menpora Sama Pak Ketum PSSI Setahu aku ya Setahu aku Kalau salah aku ralat ya teman-teman Pada saat piala dunia Yang men Siapapun itu yang menjadi Juara piala dunia Yang memberikan medali itu Federasi ataupun Presiden PIPA Coba teman-teman Lihat di Turnamen-turnamen lain Biasanya Presiden Asosiasi Federasi tersebutlah Yang memberikan Medali kepada Negara yang menang Bukan Ketua Federasi Dari suatu negara Yang menang tersebut Yang memberikan medali Nah pada momen ini Presiden AFF Selaku Penyelenggara Turnamen ini Tidak memberikan Medali kepada Timnas yang juara Hanya di belakang Dan pada akhirnya memang Di akhir-akhir Diserahkan Piala langsung Tapi ini cukup unik ya Cukup unik Aku bukan mengatakan ini Sesuatu yang Aneh-aneh banget lah ya Tetapi cukup unik aja Ketua dari Federasi Yang memberikan medali Tapi ini mungkin Sudah di briefing Sejak awal Dan sudah diberitahu Dan ya Mungkin ada juga Beberapa Negara Ataupun turnamen Ataupun federasi Yang menerapkan Seperti ini Tetapi Hal yang unik aja Oke lah Gimana menurut kalian Silahkan komen Bye Bye